Pemirsa inilah yang dilakukan oleh cejaran Polosep Pekuncen Polres Banyumas terkait dengan pelaksanaan TMMD reguler ke-108 Kodim 0701 Banyumas di Desa Petahunan Kejahmatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Yakni cejarannya secara full akan tercunkan sejumlah personil di semua kegiatan baik fisik maupun non-fisik, hingga selesainya TMMD dari Kodim Banyumas yang akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Ke Polosep Pekuncen AKP Embar Yuliono mengatakan, personil yang akan ditercunkan secara bergiler yaitu setiap hari akan ada minimal 5 orang anggota Polosep Pekuncen yang akan mengikuti kerja fisik dan berbaur dengan TNI, warga, serta unsur lainnya. Kelibatan personil Polosep pun sudah dilakukan sejak prate MMD. Selain tercunkan personil di semua sasaran fisik, di kegiatan non-fisik pun nantinya akan ada Polosep Pekuncen yang akan mengisi acara dan personil Polres akan memberikan penyeluhan. Terdampak-dampak positif yang sangat dirasakan dalam TMMD tersebut, yakni semakin meningkatkan sinergitas dengan cejaran TNI sekaligus bisa lebih dekat dengan warga masyarakat. Saya AKP Embar Yuliono Indonesia, Kapolosep Pekuncen, dengan adanya TMMD regular yang ke-108 ini, terima kasih kepada pimpinan kita dan semoga dengan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya yang pertama warga masyarakat desa pertahunan ini dan khususnya ini petani di wilayah ini dan kemudian juga obyek wisata yang ada di desa pertahunan ini yaitu obyek wisata Juru Penangga. Dengan dibukanya jalan atau akses jalan ini, mudah-mudahan desa wisata ini bisa meningkat dan bisa meningkatkan daripada pendapatan masyarakat khususnya di desa pertahunan ini. Terima kasih. Dari Banyumas, Banyumas TV melaporkan.